Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun ini akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat berdengar firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam lama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasu Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya Tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar Mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya, hal mencuci cawan Gendi Dan gigis-gigis tembaga Karena itu Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu Bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita Tetapi makan dengan tangan najis Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuatnya saya tentang kamu Hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan mudir Padahal hatinya jauh daripada Perjuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Yalah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata pula kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk korban Yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya Dengan demikian Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku Demi adat istiadatnya kamu ikuti Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak Dan berkata kepada mereka Kamu semua Dengarlah kepada aku dan camkanlah Apapun dari luar Yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Barang siapa bertelinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Sesudah ia masuk ke sebuah rumah Untuk memikir dari orang banyak Murid-muridnya bertanya kepadanya Tentang arti perumpamaan itu Maka jawabnya Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar Yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskannya Karena bukan masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jabai Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Persinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Awan nafsu Iri hati Rujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari daun Dan menajiskannya Lalu Lalu Yesus berangkat dari situ Dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya Tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu Yang anaknya perempuan Dan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang Dan tersungkur di depan kakinya Perempuan itu Seorang Yunani Bangsa Siro-Fenisia Ia memohon kepada Yesus Untuk mengusir setan itu Dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi Anjing yang dibohmi jahat juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu Sudah keluar Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus Dan dengan melalui Sidon Pergi ke Danau Galilea Di tengah-tengah daerah Dekapolis Di situ orang membawa kepadanya seorang yang turi dan yang gagam Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu ia meludah Dan meraba lidah orang itu Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas Dan berkata kepadanya Eh fatah Artinya Terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu Terlepas pulalah pengikat lidahnya Lalu ia berkata-kata dengan baik Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ Kata-kata 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 Terima kasih.